selamat menikmati selamat menikmati hari liburan baik hari ini saya mau menjelaskan sedikit tentang bawang jadi bawang ini manfaatnya apa sih terutama ini yang saya bahas hari ini adalah bawang merah nanti akan saya bahas lagi tentang bawang putih di video saya yang lain tapi sebelumnya jangan lupa di like di share dan juga dibagikan dan jangan lupa di subscribe bagi anda yang belum subscribe video saya silahkan di subscribe dulu biar anda mendapatkan info-info terbaru tentang titik gisi atau kandungan gisi yang ada pada makanan termasuk berbagai macam diet baik bawang merah biasanya digunakan untuk untuk membuat bumbu atau dibuat juga dengan bawang goreng kebanyakan dibuat dalam bentuk bumbu misalnya membuat sambal atau termasuk bagian dari menu kita misalnya membuat menu daging dari bahan bawang juga jadi bawang ini sangat banyak digunakan nah kamu bisa tahu gak sebenarnya bawang ini manfaatnya apa sih nah ternyata banyak juga bawang merah yang manfaatnya pertama dia mencegah hipertensi nah bagi anda yang mempunyai masalah hipertensi bawang merah adalah alternatif pilihan untuk anak konsumsi kenapa karena diet yang ada di dalam bawang ini mampu menurunkan penyebab kejala ketekanan yang jadi naik nah tekanan darah yang naik karena berbahaya akan berisiko terjadi kena serangan jantung atau suh kemudian yang kedua dia juga bagus untuk orang yang penyakit menghindari kita terkena penyakit jantung ya kandungan bawangnya yang mengandung antioksidan ya flavonoid dan lain-lain menyebabkan kita terhindar dari penyakit jantung bahkan dia membantu mencegah kita terkena penyakit jantung yang ketiga adalah menurunkan atau meningkatkan kadar insulin dan menurunkan gula darah sehingga gula darah kita jadi normal ya di beberapa penelitian zat yang ada di dalam bawang ini ternyata membantu memperbaiki kerja insulin dan kemudian juga indeks klikemik yang ada di dalam bawang ini sangat rendah ya jadi bagi anda yang diabetes tidak masalah bagi anda hipertensi tidak masalah bahkan bagi anda hipertensi yang merasa tidak enak ya dengan mengurangi kandungan garam anda bisa menggunakan bawang sebagai memberi rasa ya sehingga makanan jadi enak karena memang orang hipertensi terasa gimana gitu ya hambar gitu ya makannya ya kenapa? karena memang mereka mengurangi kandungan garam nah bawang bisa digunakan sebagai alternatif untuk mengganti bumbu-bumbu yang atau rasa yang tidak enak tadi ya karena kurang garam dan dia sebagai bumbu nah kemudian bawang merah juga berfungsi sebagai antioksidan menjaga kanker radikal bebas yang ada di dalam tubuh kita akan bisa ditangkal oleh antioksidan yang ada di dalam bawang ya antioksidan yang paling tinggi adalah filifenol dan vitamin C vitamin C nya hampir 10% dikandungan bawang ya dimana kita tahu vitamin C juga sebagai antioksidan vitamin C juga bisa mencegah serangan jantung ya penyakit jantung vitamin C juga dipakai untuk metabolisme energi dan banyak lagi manfaat dari vitamin C ada di bawang ya kemudian bawang juga mengandung bahan apa ya mencegah meningkatnya kolesterol dalam tubuh kita ya nah kadang-kadang kita mempunyai masalah ya karena banyak makan kolesterol ternyata bawang mampu mengurangi mengurangi atau menghindari penumpukan kolesterol yang ada di dalam tubuh ya oke karena itu bawang sangat dianjurkan ya dikonsumsi terutama bawang merah dan bawang putih ya nah kemudian manfaat yang lain juga hampir banyak kaya serat juga ya dan dia sebagai bahan anti-inflamasi ya anti-radang kalau kita lagi sakit kita coba ambil bawang kita makan ya bawang bisa dipakai dalam bentuk digoreng ya atau bumbu tadi ya tampol bawang kayaknya nggak enak ya bumbu ya ini bawang yang saya pakai ini jenis bawang yang agak besar ya kalau orang daerah banjar bilang ini bawang bumbu nggak tahu di diri kalian ini jarang digunakan sebenarnya ya bawang ini karena bentuknya yang besar katanya berair ya tapi sebenarnya saya lebih suka ini ya mirip bawang bumbu ya besarnya dan ini sangat enak sekali kita tidak capek-capek mengupas kulitnya ya kalau yang kecil-kecil kan cuma ini kalau untuk bumbu dipakai bagus cuma kalau untuk digoreng agak kurang bagus karena kadar airnya tinggi ya saya sering pakai yang ini kalau misalnya membuat lalu dadar ya membuat bumbu-bumbu yang lain yang tergunakan ya oke nah banyak sekali manfaat dari bawang ya jangan sampai anda sia-siakan kalau anda penggambar bawang merah silahkan yang lebih enak lagi anda goreng ya anda goreng kemudian anda makan setiap anda makan ya hanya anda taburi di nasi gitu ya atau di berbagai macam makanan sehingga anda akan selalu mengkonsumsi bawang oke jangan lupa selalu mengkonsumsi bawang ya tetap semangat ya selamat berlibur jangan lupa di self-feed ya karena self-feed itu gratis kemudian saya akan kasih ibu-ibu lain yang menarik tentang berbagai macam makanan terima kasih selamat berakhir pekan salam gizi Indonesia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati